0 rupiah dinamo mati tuntas, 0 rupiah dinamo mati beres, cuma bermodalkan bungkus rokok bekas Bagaimana caranya mengatasi dinamo yang mati? Oke, selamat datang di teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Ndata Tum, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT Hari ini saya akan memberikan ilmu sama teman-teman Bagaimana caranya mengatasi dinamo yang mati? Kita akan belajar bagaimana caranya mengatasi dinamo yang mati Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik Nah, ini ngeden teman-teman, ngeden Nah, itu ngeden ya, nggak kenceng dia muternya nih, ngeden Tapi kalau kita bantu pakai tangan, dia muter nih Kita bantu pakai tangan, dia muter Kita bantu pakai tangan, dia muter Perhatikan, coloknya Berapa coloknya, Ceng, ya? Coloknya, jeder Bantu Nah, tuh Kalau kita bantu pakai tangan, dia muter Oke Kalau kita bantu pakai tangan, dia muter Kalau kita nggak bantu pakai tangan, dia nggak muter Oke, cabut Kasumsi kita pertama kali kalau ketemu dengan mesin cuci seperti ini adalah Ini ya, rusak Ya Namanya apa? Namanya adalah kapasitor Sekarang kita akan tes kapasitor Apakah kapasitornya masih rusak atau tidak? Perhatikan baik-baik Kita tes dulu kapasitornya Masukkan ke setrum Masukkan ke dalam setrum Seperti ini masuk Oke Nah, ke sini masuk Angkat, adu Nah Ini hantamannya kuat ya, teman-teman Hantamannya kuat Pertanda bahwa apa? Pertanda kapasitor ini nggak rusak Oke Kapasitornya masih bagus ya Pertanda bahwa kapasitor ini masih bagus Lalu masalahnya gimana, Mas Andai? Masalahnya di sini nih Nah, masalahnya di sini, teman-teman Kita akan bongkar Kita akan pelajari Kita akan sembuhkan dinamonya Perhatikan baik-baik Di sini ada 4 baut Oke, ada 4 baut ya 1, 2, 3, 4 Ini teman-teman tinggal digetok Ya Digetok ke dalam Digetok ke dalam Digetok pakai Kayak obeng gitu Atau paku bekas Digetok sampai dia tembus ke dalam Digetok sampai dia tembus ke dalam Digetok sampai dia tembus ke dalam Nah, kelihatan bang Tembus Ini teman-teman All right Tembus ya Nah, ini Kita ketuk All right Nah, ini Kalau 4-4 nya sudah kelepas 1, 2, 3, 4 Sudah kelepas Oke Habis itu kita tinggal tarik Teman-teman Nah, ketuk Ketuk Nah, ini Langsung ketahuan Teman-teman nih Semua atas izin Allah Langsung ketahuan teman-teman nih Langsung ketahuan nih Kelihatan gak Nung bang Ciang Nung Ya teman-teman nih Gosong Gosong Ada yang gosong teman-teman nih Nah, ini kita potong dulu disini Untuk talinya All right Nah Foto seperti ini Sekarang tugas kita apa Mas Andai Tugas kita gampang Tinggal kita kasih aja Bungkus rokok bekas Ya Bungkus rokok bekas Kita taruh disini Kemudian kita jahit lagi Seperti semula Masalah beres Teman-teman Ya Ini gunungan dalam ini Bang Kelihatan ya Bang Ini tinggal kita dorong ke dalam Nih Masukkan paku disini Ini Masukkan paku Hoi Nah, kemudian didorong pakunya Seperti ini Pakunya dorong ke dalam All right Nah Nanti dia akan berpisah Ya Kita kasih bukus rokok bekas Kita buntuk aja Semampu kita Ya Dibentuk aja semampu kita Mau bentuk A, bentuk B, bentuk C Bebas Ya Gak perlu pusing-pusing All right Seperti ini Nah Pasang disini Kasih bungkus rokok bekas Dapat Oke Setelah udah masuk Seperti ini Ya Anda tinggal normalin lagi Coy Nah Ini Nah, ini menggunakan Alat-alat seadanya Ya Alat-alat seadanya Seperti sana Oke Habis itu kita pasang lagi Seperti semula Nah, disini kan ada lubang nih Nih, masuk aja ke lubang nih Masuk lubang Keluar dari lubang Nah, ini Dapat bang Kemudian nanti Masukkan kabel disanda Oke Seperti ini Nah All right Nah Atau disini Saya keluarkan dulu ya teman-teman ya Ini pakunya Ini anda bisa ganti baut Nanti Ini kita tinggal pasang lagi Seperti semula Pasangnya gampang Bang Kayak gini aja nih Pasang Taruh disini Masukkan di lubang yang disediakan Ini lubangnya nih Kelihatan nih Lihat bang Masukkan di lubang disediakan Jeder Tarik Terus Nah, seperti itu All right Nah, seperti ini Lepas Sip Pasang seperti ini Nah Ya udah Kita kasih baut dah Nah Ini bisa menggunakan baut 10 Ya, baut ukuran 10 Sebanyak 2 biji Oke Sebanyak 2 biji Yang terbaik mat biji Tapi kalau gak ada mat biji 2 biji gak apa-apa Ya Satu Dua Tiga Tolok All right Sudah muter teman-teman ya Nah Gak perlu kita bantu pakai tangan Yang gak perlu kita bantu pakai tangan Satu, dua, tiga, colok All right Nah Muter ya teman-teman ya Nah Sudah muter Satu, dua, tiga, colok Nah Muter ya Sangat mudah Sangat-sangat hemat Ya Nol rupiah teman-teman Nol rupiah Nol rupiah Nol rupiah Dinamo mati tuntas Nol rupiah Dinamo mati beres Cuma bermodalkan Bungkus rokok bekas Ya Ini informasi buat teman-teman Yang ingin tahu Bengel Andretatum dimana Ini bang Ketika jadi google maaf Andretatum Bengel Andretatum